Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube kami Explore Family Kali ini Explore Family akan mengajak teman-teman semua Yaitu berwisata religi Di kabupaten Cirebon Masih ini baru saja diresmikan Dan berdekatan sekali dengan Makam Sunan Gunun Jati Selengkapnya tonton terus videonya sampai habis Terima kasih yang sudah men-support channel kami Dan men-subscribe nya Yang belum subscribe segera subscribe Karena kami akan memberikan informasi tentang tempat wisata Tempat kuliner dan juga penginapan Jadi jangan lupa subscribe Like share dan komen Halo teman-teman gimana kabarnya Sehat ya dan salam sejahtera buat kita semua Kembali lagi explore bersama Explore Family Let's go explore Sekarang kita akan ke tempat wisata religi Yang berada di kabupaten Cirebon Nah sekarang sudah mau sampai Ke tempat wisata religinya Ke masjidnya Ini adalah di situs Makom Sunan Gunung Jati Namun kita tidak akan ke Makom Sunan Gunung Jatinya Kita akan ke masjid yang baru saja diresmikan Yaitu Masjid Syekh Abdurrahman Jadi tempatnya itu bersebelahan Dengan Makom Sunan Gunung Jati Jadi teman-teman bisa sekalian Bisa ke makomnya dan juga bisa melihat masjid Untuk kalimatnya berada di Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Kita lihat belok sini Nah itu dia masjidnya teman-teman Sudah kelihatan dari sini Masjidnya Nah itu dia masjid yang baru jadi Nanti kita akan kesana Parkir motor Tempat parkir mobil di mana ya Nah parkir mobil di sini nih Di kiri Tempat parkirnya teman-teman Ini serah 10.000 rupiah Jadi bisa ke masjid dan juga bisa nanti Jarak ke Makom Sunan Gunung Jatinya Ini tempat parkirnya luas sekali Buat tempat parkir masjid Dan juga bisa ke tempat parkir Makom Sunan Gunung Jati Nah itu makomnya sebelah sana ya Ini luas sekali Ini juga banyak mobil bis juga Ini masih Kuat untuk banyak mobil nih Nah ini sekarang kita akan ke masjidnya Kita akan ke masjidnya langsung sini Ini teman-teman Ini baru dirismikan Dan bagus sekali masjidnya Kita ke arah mana dulu ya Ke arah sini dulu kali ya Nah ini Ini masjidnya bagus nih Kita ke alaman sini dulu Oh ternyata disana masih banyak tempat parkingnya Untuk bis juga Dan ada oleh-olehnya Ini masjid ini Banyak tempat duduknya juga Dan bagus buat foto-foto Masjid Syarif Abdurrahman Ini dia Masjid Syarif Abdurrahman Nah teman-teman Ini kita mendekat ya Ke Masjid Abdurrahman Jadi untuk masuk ke masjidnya Nanti lewat gerbang sana Ternyata Ini ada seperti sungai ya Seperti Masjid Apung Nah ini dia Masjid Syarif Abdurrahman Nah ini ada sungainya Nah di samping gerbang pintu masuknya Nah ini terdapat Ada silisila keturunan dari Syed Maulana Syarif Hidayatullah Atau Sunan Gurunjati Teman-teman Silisilanya nih Turan pertama tuh Ada Muhammad Hajul Arifin Nah dari perturunan pertama Sampai dengan turunan Yang keberapa ini Ke 15, 16 Dan ini Ada cucu-cucunya nih Ini jenderal nih Banyaknya sampai Urutan sampai sini Sekarang kita akan masuk ke Masjidnya Jadi lewat sini ya teman-teman Masuk lewat arah Gapura sini Dengan Aswan Satirbon Dan Ini masjidnya teman-teman Bagus ternyata desainnya ya Ini batu apa ini Nanti kita lihat Kalau sebelah sini tempat puduhnya Di sebelah sini ya Ini tempat puduhnya Ini masjid Syarif Abdul Rahman Kabupaten Cirebon Resmikan pada tanggal 25 Agustus 2023 Oleh Kepala Stab TNI Angkatan Darat Haji Jedung Abdul Rahman Kita masuk Kalau mer-mer ini gak panas ya Ini dibawahnya ini mer-mer ini Banyaknya Ini kesatunya Ini di fakti Di Bengkau-Bengkau Seperti itu Ini di Bengkau-Bengkau Ini di Bengkau-Bengkau Bagus Ini masjidnya Ini masjidnya Di Masjidnya Jadi Kita masuk saja Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Adem suasana masjidnya ini karena kayak ini apa enggak ada dinding-dindingnya langsung belas situ ya. Terima kasih. Sekarang kita akan melihat ke lantai duanya, lantai atas. Di sini kita akan lihat teman-teman, karena masjidnya baru saja diresmikan. Masya Allah banget sekali masjidnya ini teman-teman klasik. Masjidnya. Kalian lihat ke arah sini. Ini dari atas ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.